Foto Pegi Setiawan, tersangka kasus Vina bersama dua orang perempuan membuatnya disebut sebagai dalang kasus Vina. Bukan sejata tajam jenis celurit yang menjadi bukti polisi menjerat tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 lalu. Namun, selembar foto saat Pegi Setiawan bersama dua orang perempuan. Polisi menyebut, selembar foto itu menjadi salah satu bukti Pegi Setiawan sebagai dalang pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Penyidik Polda Jabar pun kini telah menyerahkan berkas perkara Pegi Setiawan kekejaksaan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan dikutip Kamis, 20 Juni 2024 menerangkan, pihaknya telah memiliki bukti kuat yang menyatakan Pegi Setiawan alias Perong adalah pelaku atau dalang kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tentu saja apa yang disampaikan penyidik sudah memepedomani dengan alat bukti yang bisa menguatkan tersangka Pegi alias Perong itu untuk dipidanakan, kata Sandi Nugroho. Sandi menyebut keterlibatan Pegi dalam kasus ini diungkap oleh saksi yang diperiksa penyidik. Bahkan, penyidik juga telah menunjuk foto Pegi kepada para pelaku yang telah dipidana. Menurutnya, pelaku yang kini sudah difonis hakim itu menyatakan memang Pegi Setiawan lah pelaku atau dalang kasus pembunuhan Vina. Sehingga, pihaknya meyakini polisi tidak melakukan salah tangkap dalam kasus Vina. Irjen Sandi Nugroho pun menunjukkan sebuah bukti berupa foto Pegi Setiawan bersama dua orang perempuan di tahun 2016 silam. Sandi menyebut ayah Pegi sempat menyampaikan nama Pegi adalah Robi Irawan kepada pemilik kos dan ibu tirinya. Artinya, Pegi diakini telah mencoba membuat identitas baru. Penyidik meyakini, setelah memeriksa 70 saksi baik saksi memberatkan, meringankan dan ahli. Baik ahli forensik, ahli psikologi, ahli pidana, ahli informasi dan teknologi, IT. Semua keterangan ahli disebut menjadi satu kesatuan yang menguatkan bahwa Pegi adalah bagian dari pelaku. Sandi mengatakan penyidik tidak hanya mengejar pengakuan, tetapi juga melengkapi dengan fakta-fakta ataupun bukti lainnya. Berkat menggandeng ahli forensik dan ahli IT, penyidik mengantongi bukti kuat keterlibatan Pegi. Sandi melanjutkan Polda Jawa Barat juga mendapatkan asistensi dari Bareskrim, Propam, Irwasumpolri dalam mengusut kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, Jabar pada 2016 silam itu. Tujuan asistensi, kata dia, agar penyidik bisa mengungkap secara terang benderang apa yang diperbuat oleh tersangka, terutama Pegi yang baru ditangkap.